Pemirsa pemerintah Provinsi Jambi akan mengintervensi 3 komoditas bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, intervensi harga perlu dilakukan agar tidak ada kenaikan harga, sehingga pada Desember 2022 Jambi tidak mengalami inflasi. Dalam upaya mengendalikan inflasi, pemerintah Provinsi Jambi akan mengintervensi 3 komoditas bahan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 melalui Anggaran Bantuan Tidak Terduka atau BTT. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jambi Johansyah, Kamis 15 Desember menjelaskan pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Bank Indonesia telah melaksanakan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID yang dipusatkan di Kabupaten Bungo dalam rangka mengendalikan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru. Johansyah mengungkapkan ada beberapa langkah yang akan dijalankan, yakni intervensi harga untuk komoditas cabai, minyak goreng, dan beras, khususnya beras medium, karena komoditas tersebut berpotensi mengalami kenaikan harga. Nah kita menjelang Natal ini, kita akan melaksanakan intervensi pasar, karena dana BTT kita kan sudah tersedia, kemarin kita anggarkan 3,2 miliar, yang baru terpakai itu sekitar 200 juta, ketika kita intervensi cabai berah, ketika bulan September yang lalu. Nah, makanya kita dalam minggu ini, kita akan melihat berapa start yang akan kita intervensi ini. Ini akan terjadi kenaikan, makanya dana kita ada dan kita akan cepat mengantisipasi, jangan sampai kita terjadi inflasi di Desember. Johan Syah juga menjelaskan pada 3 bulan terakhir, Jambi mengalami deflasi, sebab itu jelang Natal dan Tahun Baru, Jambi siap intervensi harga untuk menjaga Jambi tetap deflasi, dan inflasi tetap bertahan di angka 6,04 persen.